Intro Sahabat Pasukon dan Kasih Tuhan Belum hilang rasa takut kita Karena kasus harian COVID-19 yang terus bertambah banyak Beberapa hari ini kita dikagetkan lagi oleh beberapa berita Ada berita, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC-182 9 Januari kemarin yang terjun bebas di kawasan perairan Kepulauan Seribu Dan kemarin pagi kita mendapat berita Ada gempa bumi yang terjadi di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat Yang berkekuatan 6,2 skala riter Kita semua menjadi kaget, berduka kan pasti banyak korban Tetapi itu semua tidak bisa mengembalikan mereka yang menjadi korban Karena kecelakaan maupun bencana alam Bencana alam juga dialami oleh bangsa Israel Di zaman penulis kitab Yerimia Kita akan melihat Yerimia fasal 14 ayat 9b Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan Dan namamu diserukan di atas kami Janganlah tinggalkan kami Sahabat Pastor Connor yang dikasih Tuhan Israel di zaman itu sedang mengalami bencana alam kekeringan Yang begitu panjang dan begitu dasyat Semua menderita mengalami kesulitan mendapatkan dan menemukan air Para pemesar rakyat telata menderita Bahkan binatang-binatang di padang pun menderita Rusa betina yang dikenal sebagai binatang yang sangat care dengan anaknya Sangat menjaga dan hati-hati dengan anaknya Tetapi karena kekeringannya begitu menyiksa Akhirnya rusa betina pun meninggalkan anaknya, meninggalkan hutan Kledai hutan Kledai hutan dikenal sebagai salah satu binatang yang bisa survive di masa kekeringan Tetapi karena kekeringannya begitu hebat Sehingga kledai hutan betul-betul tidak bisa bernafas dengan lega Ketika dia naik ke atas gunung pun Dia tidak mendapatkan angin sedikit pun Dan membuat dia mengap-pengap Matanya lesu Dan ditambah lagi Menderita kelaparan Bencana alam yang membuat banyak orang yang menderita dan berduka Ini yang menjadilah terbakar Yeremia Yang berseru dan berdoa kepada Tuhan Tuhan, Engkau ada di antara kami Namamu diserukan di atas kami Jangan tinggalkan kami Apa yang menarik dari doa Yeremia ini Yang menarik adalah Yeremia sudah berbicara jujur apa adanya di hadapan Tuhan Bahwa mereka, Israel, mengalami kesedihan dan kedukaan karena bencana Tetapi di sisi lain Yeremia tetap menaruh harapan kepada Tuhan Yeremia percaya bahwa Tuhan ada di antara bangsa Israel dan Tuhan tidak meninggalkan Israel Pengharapan itulah Yang memampukan Israel menatap masa depannya dengan penuh keberanian Menjalani masa depannya dengan penuh keyakinan Karena ada Tuhan di antara kehidupan mereka Belajar dari doa Yeremia Kita diingatkan kembali Sekalipun di bulan Januari tahun 2021 ini kita mendengar berita yang menyesakan Yang menyedihkan dan mendukakan Sekalipun kita sedang mengalami berbagai kesulitan Persoalan yang begitu menghimpit diri kita Sekalipun kita sedang menerima sesuatu yang tidak menyenangkan Maka kita diingatkan kembali jangan sedetik pun kita berhenti dari berdoa Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan Sekalipun kita sibuk repot apapun yang begitu membuat kita betul-betul tidak berdaya Yeremia mengajak kita tetap fokus menaruh harapan kepada Tuhan Mengapa kita perlu menerima harapan kepada Tuhan Karena Tuhan ada di antara kita untuk menjaga kita Tuhan ada di antara kita untuk menolong kita Tuhan ada di antara kita untuk melindungi kita Tuhan ada di antara kita untuk memberi kekuatan bagi kita yang lemah Tuhan ada di antara kita untuk memberikan harapan baru Bagi kita yang berseru berdoa dan percaya kepadanya Amin